Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kami selalu semangat dalam membagikan kisah menarik untuk video berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan ini. Prabu Angling Dharma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa, yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Dalam legenda, Prabu Angling Dharma dilahirkan oleh Pramesti, Putri Prabu Jayabaya. Sementara Prabu Jayabaya merupakan Putra Gendrayana, Cucu Yudayana dan Cicit Parikesit. Silsilah Angling Dharma jika diurutkan sampai ke tokoh Mahabharata, yaitu Abhimanyu, Ayah Parikesit dan Arjuna, Kakek Parikesit. Kisah ini dapat ditemukan dalam bentuk relief di Candi Jago. Sebagai sebuah cerita, kisah ini dikenal baik dalam Kidung maupun Serat Angling Dharma. Penentuan kisah relief merupakan tafsiran Thomas Hunter, ahli linguistik dan Jawa kuno, berdasarkan naskah yang diterbitkan karya Bambang Sutrisno, mantan juru kunci Candi Jago. Tafsiran itu, pertama kali diungkapnya lewat seminar pada tahun 1989 yang kemudian dituliskan lewat makalah berjudul, The Aridharma Reliefs of Candi Jago, yang terbit dalam Society and Culture of Southeast Asia pada tahun 2000. Secara keseluruhan, kisah Angling Dharma terdapat dalam tujuh panel relief. Kisahnya di relief didahului dengan adegan ular naga jantan merayu ular naga betina. Di Candi Jago, relief Angling Dharma bisa ditemukan di kaki Candi, tepatnya pada sisi timur laut, dan letaknya setelah relief Tantrika Mandaka dan sebelum relief Kunjarakarna. Walaupun demikian, relief Angling Dharma yang dipahat di Candi Jago bukan relief yang dibuat pada masa Singhasari. Mengingat Candi Jago dibangun sebagai pendarmaan bagi Raja Singhasari yaitu Prabu Isnuardana. Relief ini dipahat pada bangunan yang dipugar pada masa Hayam Buruk. Pada negara kereta gama disebutkan Hayam Buruk melakukan pemugaran terhadap 27 pendarmaan leluhurnya. Candi Jago mengalami perombakan signifikan secara arsitektural. Namun banyak ahli yang meragukannya, diantaranya arkeolog Belanda, Nikolas Johannes Krom. Bagi sebagian orang, legenda ini bukanlah cerita biasa. Beberapa daerah khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Diduga makam dan peninggalan Prabu Angling Dharma berada di desa Baleadi, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Letaknya di desa Mlawat, Kecamatan Sukolilo. Nama Mlawat mirip Malawapati yaitu Kerajaan Angling Dharma. Dua kilometer dari sana, di desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, diakini terdapat makam Patih Batik Madrim, tokoh yang juga ada di dalam kisah Angling Dharma. Di daerah Bojonegoro juga terdapat situs Mlawatan di desa Watangara, Kala Tidu, yang dipercaya sebagai petilasan Angling Dharma. Angling Dharma bahkan sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro. Sampai-sampai tulisan di Gapura Perbatasan berbunyi, Selamat datang di bumi Angling Dharma. Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang dan juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Kisah Angling Dharma adalah kisah legenda rakyat. Menurut Dwi Chahyono, arkeolog Universitas Negeri Malang, kisah ini muncul terlebih dahulu dalam tradisi lisan sebelum masa Majapahit. Angling Dharma diduga merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Dikisahkan bahwa, Arjuna berputera Abimanyu, Abimanyu berputera Parikesit, Parikesit berputera Yudayana, Yudayana berputera Gendrayana, kemudian Gendrayana berputera Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angling Dharma. Kelahiran Bayi Titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Prabu Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara Pramesti. Setelah dewasa, Angling Dharma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya, bernama Malawapati. Di sana dia memerintah dengan bergelar Prabu Angling Dharma, atau Prabu Ajidharma. Angling Dharma sangat gemar berburu. Pada suatu hari dia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang dikejar Harimau. Setiawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra. Tidak hanya itu, Angling Dharma juga melamar Setiawati sebagai istrinya. Kakak Setiawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah, barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Angling Dharma. Sejak saat itu, Setiawati menjadi permaisuri Angling Dharma sedangkan Batik Madrim diangkat sebagai Mahapati di Kerajaan Malawapati. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Angling Dharma memergoki istri gurunya yang bernama Naga Gini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Angling Dharma pun membunuh ular jantan sedangkan Naga Gini pulang dalam keadaan terluka. Naga Gini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yaitu Naga Raja supaya membalas dendam kepada Angling Dharma. Naga Raja pun menyusup ke dalam istana Malawapati dan menyaksikan Angling Dharma sedang membicarakan perselingkuhan Naga Gini kepada Setiawati. Naga Raja pun sadar bahwa istrinya yang salah, dan dia pun muncul dan meminta maaf kepada Angling Dharma. Naga Raja mengaku ingin mencapai moksa. Lalu dia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gini kepada Angling Dharma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Naga Raja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu dari Naga Raja Angling Dharma menjadi paham bahasa binatang, pernah dia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicat. Hal itu kemudian membuat Setiawati tersinggung karena disangka menertawakan sang permaisuri tersebut. Angling Dharma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gini, yang kemudian membuat Setiawati bertambah marah. Setiawati pun memilih Pati Obong, yaitu bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Angling Dharma berjanji lebih baik menemani Setiawati mati, daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan Purnama, Angling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu Angling Dharma sadar kalau keputusannya menemani Setiawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka ketika Setiawati terjun ke dalam kobaran api, Angling Dharma tidak menyertainya. Perbuatan Angling Dharma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setiawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang, sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa. Kerajaan Malapati pun dititipkannya kepada Mahapati Batik Madrim. Dalam perjalanannya, Angling Dharma bertemu tiga orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsi. Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Dharma dan menahannya untuk tidak pergi. Angling Dharma menurut sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut yang suka pergi malam hari secara diam-diam. Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia, Angling Dharma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Akhirnya ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanagara, di sana dia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jakageduk. Jakageduk adalah anak seorang demang, sementara itu di desa lain di kerajaan Bojanagara hidup sepasang suami istri bahagia bernama Bermana dan Bermani. Di dekat rumah mereka terdapat sebuah pohon nangka, dan di pohon ini tinggal jin yang jatuh cinta kepada Bermani. Suatu hari, ketika Bermana pergi mencari sarang tawon untuk istrinya, jin pohon nangka berubah wujud menjadi manusia persis seperti Bermana dan menemui Bermani. Bermani tidak menaruh curiga, menerima Bermana palsu sebagaimana menerima Bermana asli. Baru ketika Bermana asli pulang, terkejutlah mereka, karena suaminya menjadi kembar dua. Sedangkan Bermana asli kaget, kok ada orang persis seperti dirinya ada di rumah. Dua orang kembar ini tentu saja bertengkar hebat menyatakan dirinya yang Bermana asli, sedangkan istrinya jadi bingung untuk memilih mana yang suami asli. Kasus ini menggegerkan kerajaan Bojanegara. Tidak ada seorang pun yang sanggup memecahkan kasus ini, hingga akhirnya permasalahan dibawa ke hadapan Raja Dharma Wangsa, namun Sang Raja juga angkat tangan tidak dapat memutuskan dengan bijak. Sang Raja pun menyelenggarakan Saimbara, barang siapa dapat memecahkan kasus ini, maka akan diangkat menjadi jaksa kerajaan. Berita Saimbara sampai ke telinga Kiedemang dan jaka geduk. Atas saran belibis putih, Kiedemang mengikuti Saimbara. Maka diadakanlah peradilan umum disaksikan oleh Sang Raja Bojanegara dan rakyatnya. Ketika diminta mengaku siapa yang Bermana palsu, tetap saja tidak ada yang mau mengaku, Kiedemang menyatakan dan memerintahkan Bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam. Kendi, bagi yang tidak dapat masuk Kendi berarti Bermana palsu. Bermana asli lantas kebingungan karena kesulitan untuk masuk ke dalam Kendi, sedangkan Bermana palsu yang sebenarnya adalah sosok jin yang begitu dengan mudah berubah menjadi asap dan masuk ke dalam Kendi. Atas keberhasilannya itu, Kiedemang diangkat sebagai hakim negara, sedangkan belibis putih diminta sebagai peliharaan Ambarawati, yaitu putri dari Prabu Dharma Wangsa. Angling Dharma yang telah berwujud belibis putih bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja. Setiap malam dia menemui Ambarawati dalam wujud manusia, mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu Ambarawati pun mengandung. Dharma Wangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian menyerang belibis putih peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan seru, belibis putih kembali ke wujud Angling Dharma, sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madrim. Kedatangan Batik Madrim adalah untuk menjemput Angling Dharma yang sudah habis masa hukumannya. Angling Dharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan kedua itu lahir seorang putra bernama Angling Kusuma, yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bojanagara. Begitulah kisah singkat kali ini, namun dari sejarah tersebut belum bisa dikumpulkan bukti-bukti yang akurat. Apakah kisah Angling Dharma tersebut hanya mitos? Apa memang benar kisah nyata yang pernah ada di masa lampau? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!